Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel emak Ehsan Semoga semuanya selalu dalam sehat walafiat tak kurang suatu apapun Amin Di video kali ini emak ingin bercerita tentang seorang wanita miskin Dan satu putrinya Mari kita ikut kisahnya Dikisahkan bahwa ada seorang wanita miskin Yang tinggal bersama anaknya yang masih kecil di sebuah rumah Namun rumah tersebut meskipun berdinding dan berpintu Tapi tidak memiliki atap Dan sang anak tinggal bersama ibunya sudah selama 4 tahun Namun untungnya di kota itu tidak pernah terkena hujan lebat Tetapi pada sore itu Berita di TV memperkirakan akan ada hujan lebat Karena berkumpulnya awan di langit kota Sore pun tiba dan memang hujan deras mulai turun di tempat itu Yang membuat sang anak sedikit ketakutan Apalagi hujan membasahi ibu dan anak tersebut Sang anak berlindung di pangkuan ibunya Dan ibunya berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya Melindungi anaknya dari hujan Namun pada akhirnya Sang ibu bangkit Dan mencopot pintu kamar Dan menjadikannya payung miring Untuk melindungi dirinya Dan anaknya dari rintik hujan Anak itu sangat senang dengan apa yang telah dilakukan ibunya Dan dia tersenyum Lalu dia berbicara kepada ibunya Ibu apa yang dilakukan orang miskin yang tidak memiliki pintu saat hujan Sang ibu memeluk putrinya Dalam hati dia mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Hanya ini yang bisa emas sampaikan saat ini Jadilah rumah anda sebagai surga yang penuh ketenangan Bukan tempat bermain yang penuh dengan kegaduhan Sebab ketenangan itu sebuah nikmat yang besar Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe jika berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh